Halo guys kembali lagi ke channel Noverion 25 hari ini kita akan unboxing atau ngelus lagi guys ini termasuk hot item tahun ini tahun 2022 akhir nih ini adalah LB Silhouette works GT Nissan 35 GT RR version 2 ini Nissan GTR guys tuh kita lihat dari LBWK nih guys ini yang warna putih nih kita lihat dari yang pertama dulu ya ini ada tulisan Liberty walk di sini sudah tulisan Hot Wheels terus ini gambarnya ya guys gambar Nissan GTR nya terus di sini ya mobilnya terus ini ada kita lihat Huawei Dream Garage 5.5 nih guys Oke kita review belakangnya ini ada tulisan LB Silhouette ya LBWK nih guys Nissan GTR RR version 2 kemudian ini dari Mattel dan dari Nissan nih guys Nissan motor corporation official lisensit produk LB dan ada LBWK nya juga oke terus ada S&I nya nih ya logo S&I oke guys kita lihat dari belakang samping depan atas dan bawahnya oke mari kita lose atau kita kita dobrak oke guys kita lihat pakai pisau kita pelan-pelan oke ini kan kemarin ada yang ini guys yang sempet rame SN GTR tuh ada dua yang lagi rame pas itu warna biru sama warna hijau ya guys ya eh warna merah warna merah Sorry itu tuh udah laka banget tuh detilnya cakep banget depan belakang nah sekarang ada yang versi putih sama sebelumnya ada biru tua kalau ngasih lagi guys kurang lebih sama kayak gini ayo kita review mobilnya ini udah selesai kita losing oke kita puter-puter dulu guys Oke dari sini belakang terus samping kanan kesini atasnya oke ada tulisannya guys Oh ini dia ini tulisannya LP Silhouette Works GD Nissan 35 GT RR version 2 nah ini ada versi Nenek ada grx63 grx63 tuh dia nomor ini serinya ini sih terus metinnya dari mana nih guys made in Malaysia 2020 metal 67MC1NL oke kita review dari depannya dulu guys ini kita lihat depannya Oke ini depannya nih guys ternyata apa nih Oh lampu ternyata eh liat ini ternyata sama dengan kacanya nih guys ini lampunya ini jadi satu ternyata kirain cuma chat doang ya guys ternyata memang jadi satu sama kacanya ini guys kalau kita lihat perhatiin tuh ternyata saya salah sangka guys kesini di depannya ada tulisannya nih ada lambangnya ternyata ya ternyata ya ternyata ada tulisannya juga enggak dicat ya guys ya bagian bawahnya nih nih bagian bawah sama bagian ini tuh nggak ada Oke kita lanjut bagian kanannya yang kanan oke ini bagian banyak bagian ternyata ya biasa aja sih guys kalau menurutku ya guys ya terus ini ada tulisannya nih ini ada tulisan yang sebelah sini guys ini ini namanya tulisan Liberty walk guys Liberty walk terus ada tulisan Hot Wheels terus disini ada tiga warna terus kemudian ada lb performance yang ini ada lb performance terus ada tulisan Liberty walk lagi disini disini dispoilernya ada tulisan Liberty walk juga oke kita pindah ke bagian atas ini bagian atas ya kayak gini ya ada ada polanya ada motifnya ya di ini terus disini dalamnya ini juga polos atasnya kita lihat dalamnya nih guys kelihatan ini nih pakai kaca gelap ya kaca hitam jadi tidak begitu kelihatan terus kita lihat bagian berikutnya bagian kiri sama aja ya guys ya ini bagian ini juga sama ada Liberty walk performance dan lain-lain sebagainya terus kita pindah ke belakang seperti biasa yang hotwills lakukan yaitu adalah polos guys yang namanya juga hotwills regular kali ya tapi emang bawah tadi bawahnya cakep sih bawahnya cakep oke ini lampunya masih polosi putih-putih ini diifatnya juga gak ada oke tapi overall ya ya meskipun hot item ya cuma menurutku kok kayak biasa aja sih tapi ya emang hotwills juga namanya juga GDR ya bisa GDR dan GDM ya GDM kan orang Indonesia pasti ya pasti suka banget sama GDM terutama Nissan GTL pasti ya dia cocok juga untuk termasuk dari melengkapi koleksi-koleksi kalian ya guys oke oke gitu aja guys review kita kali ini jangan lupa comment like subscribe channel aku Dinoveron25 untuk mendapatkan update berikutnya tentang hotwills dan lain-lain dan sebagainya see you bye bye daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati